Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, ketemu lagi di channel ponsel heboh Semua orang pasti pengen punya handphone flagship Tapi ya kebanyakan terbentur harganya yang tinggi Tapi tenang aja, ada kok solusinya Beli handphone mantan flagship Yang pastinya speknya itu masih tergolong flagship Tapi harganya udah turun abis Kalau gitu langsung aja disimak sampe habis video ini ya 6 handphone mantan flagship Yang harganya udah turun abis di tahun 2020 ini Versi ponsel heboh Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya Aktifkan tanda lonceng Dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys Yang keenam, Sony Xperia XZ2 Flagship Sony memang kurang populer di tanah air Karena nggak dijual resmi Tapi speknya itu masuk ke level dewa Seperti Sony Xperia XZ2 ini Yang punya layar ukuran 5,7 inci Full HD Plus Dengan proteksi Gorilla Glass 5 Dan berbagai macam teknologi display dari Sony Pada dapur pacu ada prosesor kelas atas Snapdragon 845 Yang didukung RAM kapasitas 4GB Sementara pada kameranya ada single cam 19MP Yang mampu rekam video 4K Dan kamera depan 5MP Handphone ini dilengkapi fingerprint di bagian belakang Lalu ada juga baterai kapasitas 3180 mAh Yang support fast charging 18W Yang kelima, LG V40 Think Banyak handphone flagship LG yang bagus Tapi entah kenapa kurang dikenal Padahal dulu sempat saingan berat sama Samsung LG V40 ini salah satunya Handphone ini termasuk handphone flagship Dengan spek layar ukuran 6,4 inci Panel OLED Resolusi udah QHD Yang pakai poni kotak di atasnya Dan proteksi Gorilla Glass 5 Pada dapur pacu ada Snapdragon 845 Berpasangan dengan RAM besar kapasitas 6GB Per 128GB Di sektor kamera Ada triple cam 12MP Plus 12 dan plus 16MP Sementara di bagian depannya Ada dual cam 8MP Plus 5MP LG V40 ini mempunyai baterai kapasitas 3300 mAh Tergolong kecil memang Tapi udah support fast charging 18W Dan wireless charging sebesar 10W Yang keempat OnePlus 6 Selanjutnya ada yang dulunya disebut flagship killer OnePlus 6 Handphone ini juga sayangnya gak dijual secara resmi di Indonesia OnePlus 6 ini punya display ukuran 6,28 inci Full HD Plus Dengan panel AMOLED dan proteksi Gorilla Glass 5 Pada prosesor ada chipset Snapdragon 845 Didukung RAM kapasitas 6GB Per 128GB Main game pun udah pasti lancar jaya Di sektor kamera Handphone ini dilengkapi dual cam 16MP Plus 20MP Berpasangan dengan kamera depan 16MP OnePlus 6 ini punya fingerprint yang terletak di bagian belakang Kemudian baterainya juga lumayan kecil Kapasitas 3300 mAh saja Namun sudah didukung fast charging 20W Yang ketiga Sony Xperia XZ3 Dan yang ini salah satu flagship Sony yang masih lumayan baru Tapi entah kenapa banyak dilupain orang Padahal smartphone Sony XZ3 ini punya spek kelas atas Displaynya aja udah punya resolusi QHD Plus Berukuran 6 inci bertipe OLED Dan proteksi Gorilla Glass 5 Serta teknologi Triluminous Display Dan X-Reality Engine dari Sony Kemudian pada prosesornya ada Snapdragon 845 Dan RAM kapasitas 4GB Per 64GB Sedangkan di sektor kamera ada single cam 19MP Dan 13MP kamera depan Sayangnya baterai handphone ini tergurung kecil juga 3300 mAh Yang support fast charging 18W Dan support juga wireless charging Yang kedua LG G8 Think Dan yang satu ini satu lagi flagship dari LG yang baru aja keluar Tapi harga bekasnya itu udah turun drastis Padahal speknya itu masih oke sekali Layarnya aja udah resolusi QHD Dengan panel OLED ukuran 6,1 inci Dan proteksi Gorilla Glass 5 Handphone ini juga udah mendapatkan sertifikasi ketahanan standar militer Atau MIL-STD G810 Tapi pada dapur pacu Handphone ini sudah menggunakan Snapdragon 855 Didukung RAM besar 6GB per 128GB Di sektor kameranya ada dual cam 12MP Plus 16MP Berpasangan dengan kamera depan dual cam 8MP Plus 1 TOF 3D kamera Sayangnya handphone ini belum menggunakan fingerprint under display Lalu pada baterai tertanam kapasitas 3500 mAh Dengan fast charging super cepat 21W Serta dukungan wireless charging sebesar 9W Yang ke satu Xiaomi Mi 8 Handphone flagship Xiaomi ini memang masih sangat layak dipakai Dengan bodinya yang tipis serta layar yang mirip iPhone X Dan bodinya yang memakai aluminium frame 7000 series Displaynya juga mantap Ada layar Super AMOLED 6,21 inci Full HD Plus Yang diproteksi Gorilla Glass 5 Kemudian pada prosesornya ada chipset tertinggi pada masanya Snapdragon 845 Didukung RAM dan storage yang besar pula 6GB per 128GB Di sektor kamera ada dual cam 12MP Plus 12MP Yang kualitas hasil kameranya itu sangat oke Begitu juga dengan kamera depannya sebesar 20MP Yang bisa hasilkan foto selfie yang jernih Handphone ini menggunakan fingerprint Dan juga face unlock dengan infrared Yang sangat akurat walaupun pada keadaan gelap Terakhir handphone ini dilengkapi baterai kapasitas 3400 mAh Yang support face charging 18W Atau quick charge 4.0 Oke guys itu dia tadi 6 handphone X flagship yang harganya itu udah turun drastis Di tahun 2020 ini Versi ponsel heboh Tapi kelebihannya disini adalah speknya itu Yang masih termasuk flagship sekarang ini Tentu saja handphone-handphone ini bisa jadi pilihan terbaik Buat kalian yang pengen punya handphone flagship Jangan lupa link pembeliannya ada di bawah ini ya Jauhi kredit Sering-sering cuci tangan Pake masker kalau keluar rumah Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax